Intro Tahun baru Imlek yang tahun ini jatuh pada 10 Februari 2024 tentu tidak lengkap tanpa kehadiran kue keranjang. Di kota Palangkaraya ada rumah Singkawang, satu-satunya produsen kue keranjang yang kebanjiran pesanan. Sebagian konsumen dari berbagai kota bahkan sudah memesan dari jauh-jauh hari. Tahun lalu mereka menghabiskan 500 kg ketan untuk membuat kue keranjang. Tahun ini permintaan bertambah, mereka mengolah 700 kg ketan untuk 300 cetakan kue keranjang. Rumah makan Singkawang hanya membuat keranjang sekali setahun, beberapa pekan sebelum imun. Bahan dasarnya dari ketan putih, ketan putih sama gula putih dikukus selama kurang lebih 12 jam. Kalau cara kita masih pakai cara tradisional, jadi masih memakai apa, kayu bakar gitu. Salah seorang pembeli menyebutkan, kue keranjang wajib disajikan saat perayaan tahun baru Imlek, termasuk memberikan oleh-oleh untuk keluarga dan kerabatnya. Kue keranjang adalah kue yang wajib dihadirkan setiap tahun baru Imlek, karena diakini membawa keberuntungan dan kesehatan bagi yang menikmatinya. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Radianto Tumon, Kantor Berita Antara, mewartakan.